Pemirsa, saat ini otan melaporkan langsung dari arena sirkuit Bandung Barat Karena sebentar lagi, ajang balap korgi akan segera dimulai Langsung aja ya teman, babak pertama kita mulai Kedua atlet sudah bersiap Satu, dua, tiga, mulai Meski secara fisik korgi merupakan anjing berkaki pendek Tapi kemampuan berlarinya gak bisa dipandang sebelah mata teman Ia termasuk anjing yang lincah dan cekatan Karena ia anjing yang aktif, maka sangat dibutuhkan kegiatan yang bikin sobat otan ini terus bergerak Dan pemenang adalah Melo Selanjutnya untuk mencari lawan Melo di Grand Final Profesor dan Bella sudah bersiap di garis tadi Bersedia Mulai Rupanya Bella gak kehasut nih untuk kabur dari jalur lintasan Dengan fokusnya berhasil mencapai garis finish Yeay, good job Bella Inilah babak penentuan kejuaran balap korgi versi otan Tiga, dua, satu, go Ya, ternyata Melo jauh lebih unggul memimpin balap ini pemirsa Ayo Bella, jangan mau kalah sama Melo Sayang sekali Memang ada ajang balap korgi loh Wah, sepertinya balap korgi hari ini menarik juga ya untuk dijadikan ajang tahuman Setuju gak? Hihihi Sobat-sobat otan tuh makin hari makin gaula aja ya Kayaknya ya gak level nih mainnya di kandang doang Keliat aja tuh si Melo Nongkrongnya di kafe Haaah, otan kan juga mau Makan sosis Duduk-duduk santai Nikmatin angin semilir Uh, mantap bener Eh, tapi itu siapa ya? Dari tadi curi-curi pandang ke arah meja kamu terus, Om Jangan-jangan paman itu mau ajak kenalan pemilik kamu, Sob Hihihi Hei, ternyata Duganotan salah Paman yang dari tadi memantau meja Melo dari kejauhan justru mengincar tas hitam itu Super sekali, Melo Terus, Sob Bikin paman itu takut untuk mengambil tasnya Kalau perlu, kejar aja, Sob, biar kapok Huh, syukurlah Untung ada Melo yang sikap menjaga benda milik pemiliknya Kamu betul-betul bisa diandalkan, Sob Salut Waduh, mentang-mentang udah jadi juara Jadi tampilannya harus kece maksimal ya, Sob Hihihi Teman, ngomong-ngomong soal pembrok wheels Corgi Ada yang tau gak ciri khas dari Sobatotan ini? Tepat sekali Anjing berkepala rubah ini punya bulu yang cukup tebal Tapi yang menjadi daya tarik anjing kesayangan Ratu Elizabeth ini adalah bentuk bulu Fluffy pada bokongnya menyerupai hati Makanya, setiap Corgi melakukan laku perawatan Pasti bulu di area belakang tubuhnya otomatis dibentuk seperti ini Wah, Melo makin keren aja nih Habisinya Otan mau gantian perawatan juga Selain lincah dan aktif Corgi juga hebat dalam hal mengingat loh teman Coba Sob, tebak di gelas yang mana Kamel menyembunyikan makanan kamu Hihihi Teman, ternyata anjing juga punya ingatan jangka panjang dan pendek loh Ingatan jangka pendek akan dilupakan setelah 10-20 detik dari kejadian Nah, sekarang kamu udah tau Sob jawabannya dimana? Wow, hebat! Ia menggonggong di gelas yang tepat Untuk main game sederhana seperti ini Ia akan menggunakan ingatan jangka pendek ya teman Tapi, persahabatan kita jangan pernah kamu lupakan selamanya ya Sob Hmm, 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 hmm Terima kasih.